Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel LCTV Dalam program Legenda Tanah Jawa Pada penurusan kali ini Saya berada di Gerobok Wetan Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal Dan sekarang Kita berada di Gudang Audio atau Gudang Sound System Yang punya Sound System GW Audio Tegal Kenapa Kita berada di sini karena kita ingin mencari tahu Atau menelusuri apakah Bisa jin itu mengganggu Salah satu Ikhtiar daripada manusia Yang sudah dilakukan Dan yang kedua itu Kita akan mencari tahu Karena di gudang ini Bangunannya bisa kita lihat Sudah cukup tua dan nanti Kita akan cari tahu oleh Mas Bedi Mungkin tahu sejarah dari bangunan ini Atau Bentuk dari bangunan ini itu Sudah berapa tahun dan Dari tahun berapa Adakah kaitannya dengan sejarah Tegal pada saat penjajahan Belanda Untuk itu Nanti saya akan Berbicara kepada owner Dari GW Audio Tegal Jangan kemana-mana Ikuti terus perjalanan kami Di Legenda Tanah Jawa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 banyak-banyak rumah-rumah kuno disini yaitu mengerombol disini ada satu dua terus tiga dan katanya juga di sebelah sana ada di sini juga katanya sudah dibongkar ya dulu ya itu juga kemungkinan masih ada kaitan dengan pabrik gula pangkah karena berhubung memang dekat ya jadi bisa disimpulkan ini bangunan bisa saya prediksi berdiri tahun 1920-an mungkin kita bisa masuk ke dalam jadi nanti kita akan masuk ke dalam untuk melihat struktur yang di dalamnya itu seperti apa ya dan mungkin nanti Mas Lizar bisa menjelaskan lokasinya itu untuk apa keperluannya Oke berjalanan kami ke ke dalam sekarang kita sudah masuk ke dalam Mungkin Mas Beji bisa menjelaskan nanti melihat sedukurnya sebelum itu Mas Lizar bisa menjelaskan ini ruangan digunakan untuk apa saat ini berarti ini adalah ruang tamu ya yang dulunya itu ruang tamu sekarang buatnya yang pengesin di sini saya tidak asal saya power power dan sound system aku aku bisa masuk bahwa kalau memang disini gudang untuk gudang sistem ya mungkin Mas Beji bisa menjelaskan struktur bangunannya itu yang di tengah ini ruang tamu itu seperti apa ya kalau di apa namanya itu memang kalau suatu barang rumah itu pasti ada ruang tamu rumah-ruang makan kamar dan ruang dapur ya jadi memang ruang tamu ya kalau dilihat memang kita mungkin bisa lihat dari pintu sama jendela itu kan tapi ya semetris dan juga per banding itu satu banding tiga atau satu banding dua jadi memang sesuai dengan apa ya memang aksitek dari kolonialisme ya jadi kalau pintu satu banding dua kalau sembilan satu banding tiga ini itu sesuai sekali kemudian dari segi tembok ya ini rangkap dua ya jadi ya iya batangnya itu rakyat memang kalau dari segi ilmiah apa namanya pasti akan menimbulkan di masa dingin di sini kalau ke musim panas tadi di sini masa dingin karena si batang ini lebih menyerap banyak apa namanya awas ini juga dua apa tembok ya kemudian mungkin kita bisa ke ruang lagi ya ya monggo lihat ke dalam lagi putih terus sekarang kita sudah di ruang tengah ya ini kalau di sini itu ruangannya buat santai ketika agro itu baru pulang ngejo popo untuk istirahat lah santai sambil nonton TV ya kalau Mas B dilihat struktur bangunannya itu seperti apa ini kalau tidak di arsiteknya dan kelihatan ini harusnya ruangan yang kedua ini saya bisa menempat sebagai ruang makan mungkin ini pada zaman dulu digunakan sebagai uang makan karena memang komposisi dari panggilan belanda itu cenderung ada tipat jadi teras ruang depan tamu ruang makan kamar dan ini kalau saya bisa menyimpulkan ini pasti dulu ruang makan maka jenis mungkin tak di situ atau tak di sini ya saya kurang tahu yang kesini ruang pasti ruang makan kemudian lihat juga dari apa namanya ventilasi ini juga butuhnya simetris kemudian ini juga satu bodi dua apa cenderungnya ada blok-blok semacam ini apa ini apa ini dari pintu ini busur pasti cenderung busur di tengah ini kalau pas depan ini pintu masuk dan ini pasti busur ini kalau busur biasanya enggak simetris cenderung dengan seperti itu yang ini kebetulan busurnya engboknya kotak ya atau itu balok ini ini juga yang busur tapi bulan-bulan ini juga di sini oke simetrisnya pakenya yang model kotak bisa lihat ke kamar-kamar ini lihat hai 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 jadi dari uang makan kita bisa langsung ke kamar ya dan kamarnya berjuga dua-dua ya gimana Mas Bedi ukurannya sekecil ini atau memang seperti ini atau gimana ya kalau gantung itu juga ya luas rumahnya juga ada yang besar atau yang kecil jadi memang kalau kan tidak bisa dipatok Hai baru berapa memang kamar yang mungkin ini aja yang bisa kita jadi acuan yang sedih dan pasti ada cendelanya itu iya iya uniknya kayak seperti itu tapi apa umum biasanya kalau dibangunan Belanda itu ruang makan dan dekat dengan kamar itu umum sekali jadi apa namanya bahkan apa namanya kan tak jarang juga ada apa namanya sumur di dekat kamar seperti itu biasanya biasanya ada makanya itu kan itu ada kamar di belakangnya semua cenderung seperti itu juga lepas di belakang ini ya umumlah ini memang tidak ada patokan diurus seperti apa yang jelas kalau biasanya kalau ruangan teman teman itu untuk makan mungkin kita bisa lihat sumurnya mas Bizar agar lebih tahu lagi ya sekarang kita sudah di belakang ya di sumur kolam mungkin dapur yang sudah dirinya dan gimana Mas Bedi kalau struktur belakang ini seperti ini apa tambah menguatkan bahwa ini benar struktur bangunan di belakang Belanda ya jadi kalau tidak dari bangunan itu memang kuat sekali ini benar karena apa karena biasanya cenderung tidak ada atap kalau pasti apa belakang-belakang ini kan nggak ada atap ya karena memang cenderung Belanda itu dia lebih memikirkan aspek apa namanya sirkulasi ini lebih dari apa ventilasi dan bentuk ini juga ini juga tembok-temboknya kan dubel-dubel sungai yang utuhnya ratanya kemudian ada sumur ini kalau sumur pas kera belakang itu cenderung yaitu kecil tapi dalam contohnya kayak sumur lubang buah yaitu kan kecil tapi dalam ini juga sama ini kecil tapi dalam tapi di dalam kemudian tembok apanya tembok gue atau temboknya juga besar maksudnya ya bahwa budeg itu supaya kecil tapi ini sudah lihat ini memang tapi lingkarannya itu diameternya kecil ini juga dilenang masih ya ya tengo limang sudah terus apa namanya kedil kolam juga ini tapi kayaknya kalau yang baru ini ini buatan yang baru kalau kalau nyata lama ini pasti lihat kelihatannya ini lama ini baru jadi memang cukup menarik dan ada beberapa rumah yang bentuknya sama di lokasi ini apa kaitannya tadi kata sampean itu kaitan ada kaitan dengan pabrik kaitannya itu seperti apa Apakah di sini tempat para pekerjanya yang pabrik mula atau para apa di sini mereka dengan kaitan pabrik mula itu sebagai apa ya ada dua kemungkinan kalau keterkaitan pabrik mula yang pernah dia jadi ini dulu tanah pembebasan beri apa namanya pabrik pangka itu yang pertama jadi jadi ini dulu memang punya pegawainya Belanda yang berjadi bagi pangka itu yang pertama yang kedua biaya jadi ini memang rumah asli bentuk pabrik mula cuma dia meniru daya pengunannya berhubung karena dulu kan yang tertua pengunan-pengunan yang semi permanen itu kan di pabrik mula jadi mereka cenderung menginduk pada pabrik mula pangka jadi hanya untuk mengiru as arsitektur gaya Belanda itu sendiri ya itu tadi kita perjalanan kita di rumah ini bersama Mas Bidi dan Mas Nijar selaku ownertnya mungkin ada yang mau ditambahkan Mas Bidi lihat nanti kita akan melakukan medianisasi untuk melihat apakah Jim itu bisa melakukan sesuatu kepada manusia atau usaha manusia atau ikhtiar manusia kita ikuti nanti bersama kami tetap di legenda tanah Jawa ya sekarang kita sudah berada di belakang rumah ya dan yang tanahnya ini masih ikut rumah yang tadi yang kita lusuri dalamnya kalau di sini seperti apa Mas Lai ya jadi memang disini banyak sekali makhluk-makhluk astral seperti ada di sumur sana itu ada nenek-nenek yang pakai company memang nenek-nenek itu juga sering ya sering ke rumah sering masuk ke dalam ya ibaratnya maenlah sering ke masuk ke dalam walaupun kita memang tempatnya di situ itu kemudian diponcok yang besar ini ini ada sosok pentingnya juga di sebelah sana juga ada di pojok pantana ada anak-anak kemudian anak-anak kecil ya kira-kira ya 10 orang atau 10 anak jadi memang di sebelah situ ada sumur tua bener ada jadi ada satu spot lagi yang menarik di sebelah kiri rumah ya berarti ya itu ada sumur tua yang nanti kita coba lihat ke situ dan sebenarnya ada apa di situ dan sudah berapa lama kayak oke untuk itu tetap ikuti perjalanan kami di legenda tanah Jawa ya sekarang di belakang tempat yang kita ada sumur tua yang sepertinya sudah ditutupin oleh pohon-pohon ya Mas Nizir ya ya kenapa enggak dibersihin ya karena ini bukan bukan Oh bukan masuk tanahnya ya jadi setnya ke tanah orang lainnya tetangga tapi kalau untuk Mas Roy melihat sumur ini seperti apa ya memang yang ini sudah sangat luar sekali ini segini memang dikatakan sumur sudah sangat lama dan ini memang tetap menunggu ya ya anak-anak tadi ya jadi nanti kita akan cari tahu dan ada nggak sih Mas yang kita usaha dari manusia itu untuk diganggu atau bahasanya diserang ditembak gitu dengan makhluk-makhluk gaib untuk mengganggu usaha kita itu ada nggak ada itu biasanya saingan-saingan bisnis seperti itu ya biasanya seperti itu saingan-saingan bisnis banyak sekali seperti itu banyak kejadian ya gimana begitu kejadian banyak orang yang bisa ya nggak senang ya intinya orangnya karena kecemburuan ya kalau kita ungkap itu itu Mas Dizar seperti apa boleh enggak kita ungkap serangan yang ada di sini kepada GB audio sound sistem itu boleh enggak ya begini Mas dalam arti lain saya sih enggak seutun ya Mas ya seutun sama siapapun lah tapi kan saya ingin mengungkap sekedar ingin tahu hanya ingin tahu ya ada enggak usaha itu jin bisa mengganggu usaha jadi memang poin kita untuk mencari tahu seperti itu dan mungkin nanti kita bisa mediumisasi juga ya Mas ya nggak bisa jadi untuk itu ikuti terus perjalanan kami untuk mediumisasi dan mencari tahu bisakah jin-jin itu untuk mengganggu usaha atau ikhtiar dari manusia ikuti yang terus perjalanan kami di legenda tanah jawa Hai menunggu ya sekarang saya sudah bersama Mas Sari untuk mencari tahu serangan gaib yang ada di GW Pro Audio Tegal dan apakah betul makhluk-makhluk seperti itu bisa mengganggu salah satu usaha atau ikhtiar dari manusia itu sendiri ya Mas Sari ya eh gimana mau langsung ditarik atau mau saya berusaha untuk menarik yang mengganggu serangan di GW Audio yang mengganggu kemut żeby serangan di Indonesia Before bye aku either hai twee hai halo Ayo Ayo Hai 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 Bapak yo 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 siapa namanya kalau saya boleh tahu Kijalasutra apa Kijalasutra dari mana anda itu Oh bu Majalengka Oh dari Majalengka kenapa bisa sampai sini ya ada yang memerintah ada yang memerintah ya dari dari mana orang mana yang memerintah saingan usaha atau seperti apa buka mau buka hasut-hasut karena tidak senang iri seperti itu apa tugas Anda disini menutup usahanya biar nggak lancar dengan cara apa menutupnya saya kasih penutup satir ya yang tidak ditembus terus sama orang yang tahu mau apa anda saya ingin bertanya mencari informasi informasi poinformasi seperti ini urusan saya dong Iya saya ingin tahu apa memang bisa semua seperti itu bisa dengan cara ditutup dengan satir itu jadi orang mau menyewa son itu jadi nggak jadi iya balik lagi katanya kemahalan eh gitu mau padahal nih soalnya itu bagus tapi ngomongnya kemahalan cukup tapi umumnya saya tutup biar dia enggak jadi Hai orang sini apa ya tak kamu tahu terus itu ya terus anda itu mengganggu yang ada di sini apa Iya biar karyawanya pada males sakit malas biar pada membangkang ya ya kalau mayang pemiliknya apa anda melakukannya juga atau tidak iya 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 tapi iya saya nggak berani nggak berani kenapa nggak berani ya udah punya dia Oh gitu dia selalu berdoa kali ya eh udah punya apa maksudnya kamu bisa belajar sama gurunya gitu gitu jadi penutup yaitu saja di duniaannya saya tidak berani menutup kesalahannya iya kan kemah gimana tadi kalau saya boleh tahu di maja lengkap aja lengkap ini Oh kalo kan khaset bisa menujuannya saya Wujud anda itu seperti apa Saya aki-akhni tapi selalu menebarkan penutup jalan selaput sutra Hai yang ada sendiri atas banyak-banyak yang nembar ini apanya ada satu orang yang seperti itu iya dan bukan saingan usahanya bukan terus kenapa anda mau disuruh seperti itu bayaran Hai mengandung dikasih bayaran saya berhentak Dora ada bosnya orang sini bukan jangan dikasih tahulah kalau itulah nanti timbulnya fitnahkan kamu cukup tahu aja ya semuanya ada yang seperti itu dan makhluk seperti anda bisa mengutip usaha iya perbuatan jin karena ulah manusia sendiri itu yang hasil sama bisa tapi kalau orang yang punya ini dan yang karyawan di sini selalu berdoa selalu ibadah apa anda bisa bisa selalekan dia supaya nggak ibadah seperti itu iya tapi kalau tetap beribadah enggak lupa apa anda bisa mengganggu juga ketiduran tidurin biar nyenyak masih banyak caranya ya ya jadi memang ada itu memang harus disuruh pergi aja gitu eh suruh pakai enak aja loh enggak mau enggak mau suruh pergi enggak mau berarti enggak mau udah dibayar saya dibayar pakai apa anda itu eh makanan dan saya kan banyak kopi ini kopi siung tapi yang menyiapkan itu orang yang memerintah anda atau dukunnya itu dukunnya Anda ada bentuknya enggak atau pakai contoh keris atau apa gitu ada ditanam di sini orangnya atau enggak 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 cuma dari luar suruhnya ngajak Oh gitu lebar kalau saya mantranya dibaca saya bekerja saya bekerja apa mantranya Cang sing sieng Cang sing sieng Cang sing sieng ngelitungnya rumahnya pulak tak bener nah kalau jadi baca nanti anda kuat itu enggak 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 jangan jangan ganggu di sini lagi ya Nggak bisa harus diapain dulu biar bisa gimana harus diapain pulangin dong saya Oh mau dipulangin caranya pulangin yang pulang kalau kamu pulangin saya pulangnya sendiri ngapain dipulangin dateng sendiri kok yang bayar Oh gitu rangkonya udah alamatnya udah pasti di sini nanti dipulangin nama Kang Leman ya siapa tuh ngerenal ya hehehe ntar tarik tau sendirilah makhluk seperti anda itu lebih pintar kalau dari kita mencari tahu ya ada lagi yang mau disampaikan apa lagi tuh biarin di sini biar teman-teman saya di sini tapi kan kasihan yang punya kan saya di perintah ngikutin sama bosnya gitu ya kamu kalau punya karyawan di perintah harus kerja enggak gitu ya Iya sama saya juga juga seperti itu tapi merugikan ya iya merugikan itu haknya masyarakat untuk merugikan orang udah lama udah lama jadi sini ya lama berapa tahun-tahun baru dua tahun Hai biasanya di sebelah mana Anda tuh depan itu ngopili itu ngopi-ngopi di depan itu orang langsung tutup besoknya ya udah nanti urusannya belakangan eh makasih ya Enggak silakan manggil manggil enak aja loh dah yang pulang ke mobil-mobil yang mana mobil-mobil yang mana mobil-mobil itu bulatma jalengkadis kalian masih bedah disini yang berdarma ya apa dari waduk Dharma Hai ya itu tadi salah satu makhluk yang mengaku bisa menutup usaha atau ikhtiar dari manusia itu sendiri dan nanti kita akan bertanya atau kesimpulan dari Kang Leman tapi sebelum itu kita akan memodifusasi yang kedua yang eh makhluk asli penunggu sini kita akan bertanya tentang sejarah rumah ini dan seperti apa dan sudah berapa lama dan sumur tadi juga cukup menarik untuk jelas untuk itu tetap ikuti perjalanan kami di legenda tanah Jawa ya sekarang kita sudah bersama Mas Raim lagi dan untuk mencari tahu makhluk yang ada di sini dan kita akan bertanya tentang bangunan dan sumur tadi yang cukup menarik dan apa juga ada efeknya terhadap usaha atau orang-orang yang tinggal di rumah yang ada aura negatifnya gimana konserim sudah siap atau ingin menyampaikan sesuatu dulu ya yang pertama kami mengucapkan terima kasih pada tuan rumah yang telah mengizinkan kami untuk bermedumisasi di sini dan yang kedua saya akan mencoba menarik sosok nenek-nenek yang ada di sumur itu walaupun itu bukan termasuk wilayah sini tapi mereka sering main ya bermain kesini sering datang kesini dan sebagainya Hai ya untuk itu kami akan mencoba menarik ke sosok nenek-nenek itu hai ya untuk mencoba menarik ke sosok nenek-nenek itu saya akan mencoba menarik ke sosok nenek itu yang sangat menarik ke sosokan dan kawasan yang lain saya akan menarik ke sosokan dan kawasan yang lain selamat menikmati hahaha 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 but saya tahu nama anda siapa tahun pengen ngerti arah nenceng iya kenapa mau bertanya nama anda siapa nyai bayam hahaha sudah lama disini di sumber itu iya berapa puluh tahun atau ratus tahun udah lama sekali sebelum ada sumur itu saya menunggu di sini sebelum ada sumur itu nih sudah di sini tahu tentang sejarah bangunan ini ah ini bangunan dulu jaman dulu masih jaman dulu ini bangunan sudah lama berarti udah lama sekali mau apa lagi kalian ada itu sering bolak-balik dari sumur itu sampai sini saya senang ke sini sini banyak orang banyak orang-orang laki-laki semuanya hahaha ini orang-orang di sini saya bikin males semuanya hahaha males apanya mau apa lagi yang lihat saya sudah betah di sini ya silahkan kami silahkan yang penting jangan mengganggu mereka saya ganggu hahaha tapi kalau merekanya beribadah itu jangan cerita itu banyak di sini makhluk sejurusannya banyak siapa aja kalau saya ada di sini ya Hai kecil ada ada kecil sini saya pengen sajen sajennya apa usbara di sajeni berarti dulu ada yang ngasih sajen siapa kalau saya kasih orang sini yang dulu menempat tinggi rumah ini suka saya kasih kopi kembang-kembang ini orang nggak mau kasih makan saya salah makan nanti orang-orang yang ke sini apa bisa bisa bangunan ini banyak bangunan di sini apa hanya rumah ada di sini sebelah ada sampai banyak bangunan atau yang sama Iya besarnya besarnya sama besarnya dulu ditinggali oleh orang pribumi atau orang-orang orang-orang sini asli orang pribumi sini yang memang orang pribumi sini ya iya makanya saya juga peta di sini ada saat masih ada orang-orang Belanda ada Oh ada belanda kalau di sini apa ada nggak ada di sini di sini semua pribumi semuanya pribumi di sini kalau nggak dikasih kalau nggak dikasih kalau nggak dikasih nah buka kalau sungguhnya tutup Oh lagi tambah nyamuk itu tempat saya kalau kalian mau dirusak silahkan dirusak tapi berhadapan dulu dengan saya tapi kalau ada orang ingin bangun disitu dan memanfaatkan aja nggak apa-apa yang penting saya saya dikasih itu makanan saya makanan saya harus ada kalau nggak ya tapi kan itu kan airnya air punya minta bayaran minta makan sama aja minta bayaran itu kalau kamu nggak ngasih saya makanan kalau saya boleh tahu ada sering main kesini dan sering mengganggu orang-orang banyak anak-anak disini ada kaitannya dengan usaha yang ada di sini ada oleh juga mengganggu saya sama kenapa iya saya nggak pernah kasih makan kalau sini kasih makan itu cari makan sendiri nggak bisa itu saya udah lama nggak makan ya kalau dikasih makan jangan mengganggu lagi ya kalau dikasih makan jangan mengganggu lagi ya kalau orang yang ngasih seperti itu apa ada timbal baliknya kembali ada apa ini akan tenang akan tenang disini tenang terus usahanya laca seperti itu beneran bohongan itu pun ah gue orang-orang orang-orang yang tahu banyak yang tahu kalau kamu pengen tahu saya di sini di sini semua semangat 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 ya makanan di sini tapi jatuh sholat juga ya biarin aja yang penting ada dikasih makan maka itu kalau disini menampakkan ada nggak ada bisa ada yang tahu disini orang yang tahu banyak yang tahu kalau kamu pengen tahu saya saya dikasih makan dulu biar nanti tahu semuanya disini kita makan lemon ini saya mau dikasih makan apa-apa ini kan kekucing kalau kopi kamu saya mau dikasih makan sudah kebawaan-bawaan ya udah udah cukup informasinya terima kasih kalau kamu oh saya saya nih nggak dikasih makan juga nih nggak gimana dia gimana Hai dengan mengetok kenapa bisa terima kasih ya itu tadi makhluk yang ada di sumur dan ternyata memang ada negatifnya juga untuk penghuni rumah yang ada di sini tapi nanti kita coba tarik kesimpulannya dengan Kang Leman seperti apa tetap ikuti perjalanan kami di legenda Tanah Jawa ya sekarang kita sesi kesimpulan Mas Ujar sekarang Kang Leman yang akan memberikan kesimpulannya apakah makhluk-makhluk seperti itu bisa menutup usaha atau makhluk-makhluk yang berada di sekitar rumah atau yang dalam rumah itu bisa memberikan dampak negatif pada kita gimana Kang Leman penurusan kita di rumah yang memang sudah cukup tua karena memang membangunan Belanda dan dilihat arsitekturnya juga menurut Mas Bidi sangat kental sekali dengan Belanda dan makhluk-makhluk yang menyerang atau sengaja dikirim itu apakah bisa untuk mengganggu usaha dan makhluk yang berada di sini apa juga berdampak negatif pada usaha dan orang yang tinggal di tempat ini ya kalau masalah itu sih ya bisa sih soalnya sudah di nasi ya bangsa Iblisen sudah di nasi sebenarnya kalau kita tahu juga kalau misalnya tahu hal itu ya kita bisa angkis cara menangkisnya itu bagaimana dengan cara makanya kan itu ada ahlinya masing-masing iya makanya kalau gitu silahkan anda tanyakan kepada ahlinya yang bisa di tahu yang lebih tahu apakah dengan rajin sholat itu sholat gak menjamin gak menjamin gak menjamin untuk tidak diganggung seperti itu kenyataannya begitu kita sholat Allah ingat semua itu sudah jelas juga segala sesuatunya kalau kita itu seribu ingatan akan masuk yang itu ada campur tangan dari makhluk-makhluk seperti itu dan kalau saya boleh tahu makhluk yang dikirim itu untuk menyerang itu apa benar bisa seperti itu ya secara nas itu bisa kalau memang hakikatnya gak bakalan bisa orang semua itu semua itu dibikin sama Allah cuma kita menusak harus melihat secara hukum syari' ini loh pekerjaan iblis loh ini loh menusanya sendiri gimana kalau kita memang tahu kita dapat pandes mungkin boleh lagi yang harus tanyakan biar yang dibelakang dan tipe yang diceritakan mas rohim itu tidak mengganggu semua kayak jin itu yang jelas apalagi jin kafir itu jelas mengganggu itu jelas pasti mengganggu apalagi dia minta ini itu ini kita nanti diperbudak sama jin jangankan untuk pokoknya si Prisma jangankan untuk syaratan air serta-serta bunjang kasih itu makanya apalagi apalagi identik dengan rumah belanda dulu itu jelas banyak ya mahluk astral atau jin-jin kafir itu biasanya banyak makanya yang tunggu di sini juga harus banyak berdoa berdikir kepada Allah apalagi terutama akhidahnya kuatkan utamanya akhidah itu tadi kesimpulan dari Kang Leman mengenai penurusan kita di tempat ini terlalu tinggalkan ya ada lagi ya pokoknya hati-hati ini selalu banyak pikir ingat kepada Allah ya kalau bisa akhidahnya kuatkan intinya akhidah ya itu tadi kesimpulan dari Kang Leman mengenai penurusan kita di tempat ini dan jangan takut Mas Nizar tentang hal-hal seperti itu karena memang sudah takdirnya Allah menakdirkan jin itu untuk mengganggu manusia apalagi akhidah kita untuk dibayakan kalau kita selalu memegang akhidah dengan benar dan berdikir kepada Allah insya Allah aman semuanya aman orang kayak gitu kan ganggunya bagi orang yang imannya lemah iya karena semua makhluk itu tidak punya daya dan upaya kecuali hanya Allah seperti itu ya kan jadi sampai disini penurusan kita kita sangat berterima kasih kepada owner GW Audio Pro mungkin kalian yang mau menyewas sistem panggung atau apapun bisa langsung ke ownernya Mas Nizar nanti kita tulis di deskripsi jika kalian ingin menyarankan kami untuk menelusuri satu tempat atau satu sejarah atau mitos atau legenda yang ada di tempat kalian silahkan tulis di kolom komentar jangan lupa tetap dukung kami dengan like komen share dan subscribe agar acara ini tetap berjalan dan kita tetap bisa menelusuri tempat-tempat yang ada di kota Tegal Berbes dan Kemalang untuk itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 terima kasih